Intro Tim Kugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19 Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah terus memberikan data update terkait ketambahan 9 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 serta pasien yang dinyatakan sembuh. Adanya ketambahan kasus baru positif COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan sampel swab baik yang dilakukan di Laboratorium Kesehatan RSUD Mokopidotoli-Toli maupun dari Laboratorium Kesehatan Makassar terdapat 9 sampel yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kesembilan identitas pasien yang terkonfirmasi COVID-19 tersebut masing-masing 5 orang berjenis kelamin laki-laki dan 4 orang berjenis kelamin perempuan. Dari kesembilan positif COVID-19, 6 menjalani isolasi di ruang perawatan RSU Mokopidotoli-Toli dan 3 orang menjalani isolasi mandiri. Selain adanya ketambahan tersebut, Tim Kugus Tugas juga melaporkan terdapat 8 orang pasien yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan sampel swab dan hasilnya terkonfirmasi negatif dengan rincian 3 orang berjenis kelamin perempuan serta 5 orang berjenis kelamin laki-laki. Dengan adanya ketambahan ini, maka sampai dengan hari Minggu 27 Desember 2020, jumlah pasien COVID-19 di Kabupaten Toli-Toli masih berjumlah 28 orang. 20 orang di isolasi DRSU Demokopidotoli-Toli, 1 orang di isolasi DRSU DENU Taburapalu, dan 7 orang menjalani isolasi mandiri. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Toli-Toli tidak henti-hentinya mengingatkan seluruh masyarakat di daerah ini agar selalu waspada terhadap penyebaran virus corona. Sebab di seluruh belahan dunia terjadi loncakan kasus setiap harinya. Dari Toli-Toli, Satriyanis, VTV News melaporkan.